bismillahirrahmanirrahim bertemu lagi dengan saya di TWHI dan sebelumnya, monggo saling mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, kemudian kemanfaatan di dalam hidup dan keberkahan di dunia dan akhirat, kemudian ini ada pertanyaan, tutorial cara pembuatan embunnya om, oke kita akan praktekkan, nanti kita akan membuat embun, tetapi lebih tepatnya adalah embun palsu atau fake diw ya, maaf, tidak salah kita akan praktekkan langsung saja, tanpa banyak basa-basi, semoga nanti ini ada manfaatnya, jadi embun ini nanti bisa digunakan berulang kali selagi tidak pecah atau tidak rusak oke, langsung saja kita praktekkan kimia ya kita butuh kecerahan diatur kimia untuk SMA oke, apa saja yang kita siapkan untuk pembuatan embunnya, yang pertama adalah mangkok atau wadah sesuai yang dipunya ya, jadi tidak harus mangkok kemudian bahannya adalah ini, mainan seperti ini yang mana kita untuk embun nanti kan karena embun itu bening maka kita ambil yang bening ini mainan ini saya tidak tahu namanya tapi kalau direndam nanti dia akan mengembang kayak karet ini ya kemudian saja yang selanjutnya adalah kita menggunakan lespong atau lensa makro untuk lensa makro ini memang kita juga merakit sendiri untuk review bisa dulu-dulu lihat di video-video selanjutnya pada channel yang sama ini atau di The World Hobby Indonesia atau The World Hobby ID ya kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara pembuatannya oke, siap nah ini kita siapkan akhirnya tidak usah banyak-banyak lalu kita akan masukkan ini kita rendam tadi yang namanya apa saya juga kurang paham atau mungkin jika dulu-dulu nanti di tempatnya tidak ada kita bisa coba carikan juga kita ambil yang warnanya bening ya karena mungkin nanti kan penggunaannya tidak barengan atau mungkin nanti ganti waktu ya kita rendamnya tidak usah banyak-banyak lah kita rendam satu dulu aja nanti mungkin kalau lain waktu mau pakai lagi kita bisa rendam lah ini ini ada tiga ini bening kuning ya ini kalau kuning kan nanti warnanya tetap kuning maka saya ambil yang bening aja ini untuk sebagai embunya nanti oke kita masukkan kita tunggu beberapa saat nanti biar ini nanti ada temannya ya kita kasih udangnya ini ya ini ada udangnya kita suruh nemenin ini nah nemenin disini kemudian ini setelah kita rendam beberapa saat bentuk daripada bola tadi bola kenyel-kenyel tadi itu dia belum bisa bulat sempurna atau dia mirip buah serikoy seperti ini oke ini kita akan lihat ini udah nggak kelihatan ini udah bening sekali ini tentunya ini udah jadi ini tadi kita masukkan sekitar setengah sepuluh ini jadi di jam dua belasan jadi ini adalah embunya ya om ya jadi om atau mbak-mbaknya yang mungkin ingin buat ini kayak gini tadi berarti setengah sepuluh setengah 14 setengah 12 jam 12 sekitar 2 jam setengah ini mengembang seperti ini udah nggak bintik-bintik seperti tadi ya seperti ini kita lanjutkan akan kita gunakan untuk foto ya oke kita ilustrasikan disini untuk cuaca disini hot potato alias panasnya ngentang-ngentang atau panas sekali kita akan ilustrasikan nanti bagaimana pengaplikasiannya ini kita ambil dulu untuk nah ini nggak kelihatan kayak ini nah karena saking beningnya jadi nggak kelihatan ini untuk embunnya ya tapi nanti kalau nanti tadi bola awalnya itu lebih kecil ya nanti jadinya lebih kecil ini kita pasang disini angkat-angkat ini embun di atas daun talas nah seperti ini kita bisa lakukan pemfotoan nah seperti ini kita mungkin mau dibuat gimana gini nah kita siram dulu ini supaya nanti menambah kesan bahwa ini masih pagi masih berembun saat mau difoto ya baru kita tempel embunnya ya kasihkan ntar sesuai yang kita menambah selamat menikmati misal kemudian kita mau membuat ada nuansanya atau ada coraknya kita bisa menaruh di belakang seperti ini ya misalnya tapi ini bukan iklan ya contoh aja bagi kita nanti shoot dengan menggunakan lensa makro juga kita akan lihat ini tadi ditaruh secara terbalik ya kita foto nah seperti ini agak jauh nggak apa ini kimia ya kita lagi apa kita butuh cerahan diatur kimia untuk SMA ini atau mungkin corak-corak yang lain disesuaikan sekian ini semoga ada manfaatnya dari saya saya melahirkan terima kasih dan matur suan atas kunjungan dari turut-turut kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati